Manchester City dengan kemenangan 3-1 atas Everton menampilkan mentalitas juara yang mendarah daging. Dalam wawancara eksklusif, Pep Guardiola dan Phil Foden mengungkapkan keunggulan mental dan strategi taktis yang mendorong rekar ke Back City. Julian Alvarez sebagai pahlawan di lapangan menjelma sebagai simbol keberanian. Dalam konteks rekor comeback mereka, City membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya soal skor, melainkan cerminan dari semangat juara yang tak tergoyakan dalam jiwa tim. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Man City bangkit, kalahkan Everton. Manchester City menunjukkan semangat juara dengan bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan 3-1 melawan Everton, mempersepi jarak dengan pemimpin kelas main Liga Premier Liverpool. Dalam kondisi cuaca yang sulit, Everton mampu menahan gempuran awal City, di mana Jordan Pickford melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Julian Alvarez dua kali dan menepis usaha keras Jack Grealish. Tuan rumah memimpin lewat serangan pertama mereka dengan Jack Harrison mencetak gol dari jarak dekat. Meski demikian, Ederson melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan peluang Harrison mencetak gol kedua. City memberikan respon gemilang di babak kedua dengan Phil Foden menyamakan skor melalui tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Pembalikan keadaan terjadi pada menit ke-64 saat Julian Alvarez sukses menjalankan tendangan penalti setelah tangan Amado Onana di dalam kotak. Bernardo Silva memanfaatkan kesalahan Pickford untuk mencetak gol melalui tendangan melengkung, membuat Everton hanya berselisih satu poin dari zona degradasi. Kehebatan Manchester City, bangkit dan menang meski tertinggal Meskipun beberapa kali tertinggal dalam pertandingan Premier League, Manchester City menunjukkan kekuatan mentalnya dengan mampu meraih kemenangan. Mereka hanya kalah dua kali dari 12 pertandingan terakhir saat tertinggal di babak pertama. Dalam beberapa pertandingan terakhir, City sempat tertinggal 1-0. Tapi mereka berhasil membalikan keadaan dan meraih hasil bagus. Ini menunjukkan bahwa meski mereka pernah ketinggalan skor, tapi kemampuan mereka untuk bangkit sangat bagus sepanjang musim ini. Julian Alvarez, salah satu pemain kunci City, sering menjadi penyelamat dengan mencetak gol-gol penting. Dia sudah mencetak enam gol dalam tujuh pertandingan terakhir, memberikan keunggulan satu gol bagi timnya. Bahkan ada gol yang berhasil menyemakan skor saat melawan Wolves bulan September lalu. Pertunjukan bagus ini menunjukkan bahwa City punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan meraih hasil positif. Meskipun mereka pernah tertinggal, pemain-pemain City tetap fokus dan berhasil mengubah keadaan menjadi keuntungan mereka. Dengan semangat yang kuat dan kontribusi penting dari pemain seperti Julian Alvarez, Manchester City terus menjadi tim yang menakutkan di puncak klasemen. Membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari ketertinggalan dan tetap menjadi persaing serius. City raih kemenangan di Piala Dunia Antar Klub dan terus kejar gelar Premier League Manchester City meraih kemenangan gemilang di Piala Dunia Antar Klub di Arab Saudi, menandai trofi kelima mereka pada tahun 2023. Meskipun memiliki target memenangkan gelar Premier League selama empat musim berturut-turut, City masih harus mengetasi tentangan yang ada. Prestasi luar biasa ini membuka peluang City untuk mengejar Liverpool dan Arsenal di klasemen, meski terpaut 8 poin dari posisi teratas tahun lalu. Pertandingan sulit di Merseyside melibatkan penyelamatan terinspirasi dari Bigford, tetapi City berhasil membobol gawangnya. Meskipun kemenangan ini disambut baik, kekhawatiran muncul di lini pertahanan karena City gagal menjaga clean sheet dalam 8 pertandingan terakhir. Dalam kabar cedera, Guardiola mengkonfirmasi bahwa Erling Haaland dan Kevin De Bruyne tidak dapat bermain hingga bulan Januari. Sementara John Stones mengalami kesulitan akibat masalah kaki, City akan terus berjuang untuk merebut gelar Premier League yang diinjar. Guardiola puji performa Man City dan ungkap kekecewaan terkait penalti dan cedera. Pada pertandingan Everton vs Man City yang berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi City, Pep Guardiola memberikan pandangan dan komentarnya dalam wawancara bersama Amazon Prime. Guardiola mengingatkan para pemainnya tentang kemampuan mereka setiap hari, menegaskan bahwa tim mereka memiliki standar yang harus dijaga dengan tanggung jawab yang besar. Dia menyatakan kepuasannya dengan performa pada babak pertama, namun menyoroti kebutuhan untuk menyerang lebih cepat dengan peran pemain sayap dan pelari pada babak kedua. Manager City memberikan pujian kepada para pemainnya yang menunjukkan keistimewaan mereka, terutama setelah enam pertandingan dengan hasil kurang memuaskan. Guardiola menyampaikan keyakinannya bahwa City masih dekat dengan puncak klasemen bersama tim seperti Arsenal, Tottenham, Liverpool, dan Alsan Vila. Guardiola juga menyoroti dukungan luar biasa dari pendukung tandang City. Bahkan menyebut kadang-kadang jumlah mereka lebih banyak daripada di Etihad Stadium. Dia menyampaikan kebahagiaannya karena bisa bersama para pendukung di setiap pertandingan. Dalam hal tetik permainan, Guardiola menjelaskan keputusan untuk beralih ke struktur yang lebih langsung ke pemain sayap, yang kemudian menciptakan peluang berbahaya termasuk gol dari Phil Foden. Namun, manajer City menyatakan ketidakpastiannya terkait keputusan penalti dalam pertandingan tersebut, mengakui perbedaan aturan di Eropa. Dia berharap aturan tersebut dapat diklarifikasi suatu hari nanti. Tentang cedera Johnstone, Guardiola mengindikasikan bahwa situasinya tidak bagus, terutama pada pergelangan kakinya, tetapi menyatakan perlunya menunggu evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk Man City Kemenangan comeback epic di Goodison Park bukan hanya sekedar prestasi bagi Manchester City, tetapi juga menjadi pendorong semangat yang luar biasa. Tim asuhan Pep Guardiola berhasil memangkas jarak dengan pembunca kelas men Liverpool menjadi 5 poin, dan kini mereka menduduki posisi keempat dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dalam pertandingan terakhir tahun ini, The City Zens akan berhadapan dengan Sheffield United di Etihad Stadium pada Sabtu 30 Desember malam BIB. Dengan mentalitas juara yang teruji dan rekor comeback yang mengesankan, City akan berusaha menutup tahun dengan kemenangan, semakin memantapkan posisi mereka sebagai pesaing serius di puncak klasemen Premier League. Video ini mencerminkan kebangkitan City yang tak kenal kata menyerah dan menyucikan narasi inspiratif tentang semangat juara yang terus berkobar dalam tim. Nah, bagaimana menurut Football Lovers tentang ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!